Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Lanjut ke nomor 31. Adanya variasi individu merupakan fakta langsung terjadinya evolusi. Penjelasan yang tepat tentang hubungan variasi, yaitu hubungan dari variasi dengan evolusi itu apa. A. Dapat dilacak hubungan filogenetis berdasarkan persamaan jiri. Sifat yang berbeda akan diturunkan pada generasi berikutnya. Perbedaan individu menunjukkan terjadinya evolusi. Perbedaan jiri malu hidup menunjukkan ikatan kekerabatan. Variasi individu terjadi karena persilangan secara alami. Variasi itu adalah sifat yang beda. Nah, apa hubungannya dengan evolusi? Misalnya ada spesies A, kemudian dia nanti akan berkembang menjadi BC, kemudian disini juga akan berkembang terus seperti itu, sehingga nanti akan berubah menjadi beberapa. Pada yang namanya adalah pohon filogenetis. Jadi, variasi-variasi ini menjadi misalnya di G, H, I, J, K, L, D, M, N menjadi individu-individu baru. Nah, disini dari kelima jawaban ini, sebetulnya A ini bisa, B juga bisa. Perbedaan individu menunjukkan evolusi ini juga bisa. Nah, perbedaan jiri malu hidup menunjukkan ikatan kekerabatan, harusnya persamaan jiri disini, yang benar. Ini persamaan harusnya. Variasi individu terjadi karena persilangan alami juga. Nah, lalu mana yang tepat? Kalau menurut saya yang paling tepat adalah di bagian A ini. Kenapa di A? Karena disini yang memiliki hubungan, kalau B, C, sama A ini sepertinya memang benar, tetapi untuk bisa menunjukkan hubungan antara variasi dengan evolusi sepertinya kurang begitu cocok untuk menghubungkan. Sedangkan A, disini hubungannya adalah dengan adanya variasi pada makhluk hidup, nanti bisa dilihat kesamaannya dari setiap variasi yang muncul, sehingga nanti bisa dilacak hubungan filogenetis. Dari mana A asal-usul dari makhluk hidup tersebut? Jadi kalau menurut saya yang benar adalah A. Nah, namun mungkin kalau untuk yang lain, mungkin guru kalian atau teman-teman yang lain memiliki jawaban yang lain, nanti bisa sharing untuk nomor 31 ini. Ada di beberapa sumber yang saya dapatkan, kadang ada yang menjawab A, ada yang menjawab B juga. Karena disini harus mencari mana yang tepat. Jadi kalau menurut saya yang tepat adalah A. Lanjut ke nomor 32, disini ada suatu soal. Pada populasi di kota X, 36% tidak dapat merasakan PTC. Gen T besar bertanggung jawab terhadap dapat merasakan pahitnya PTC. Jadi T besar ini adalah yang dapat merasakan PTC. Kemudian, gen T kecil itu dia yang tidak dapat merasakan PTC. Sehingga karena 36% itu tidak dapat PTC, maka dia akan memiliki gen T kecil, T kecil. Nah, pada soal ini itu adalah tergolong ke dalam mutasi, yaitu evolusi hukum Hardy-Wenberg. Jadi paketnya adalah hukum Hardy-Wenberg. Di mana rumusnya adalah P plus Ki sama dengan 1, P plus Ki kuadrat sama dengan 1. Ini kalau dijabarkan menjadi P kuadrat plus 2P Ki plus Ki kuadrat. P ini adalah yang dominan, Ki ini adalah yang resesif, kemudian 2P Ki disini adalah yang heterozygote. Nah, sehingga karena sudah diketahui 36 tidak bisa merasakan PTC, T kecil-T kecil kita buat disini. T kecil-T kecil sama dengan 36%. Karena T kecil-T kecil ini resesif, maka kita ambil Ki disini. Sama dengan Ki-Ki sama dengan 36%. Atau disini, Ki kuadrat sama dengan 0,36. 0,36 ini diambil dari 36% dibuat koma, sehingga dibagi 100 menjabat 0,36. Kenapa pakai Ki? Karena dia yang resesif disini. Kita pakainya yang ada disini. Nah, sehingga Ki, kalau kita ambil Ki-nya saja, maka menjadi akar 0,36. Sehingga Ki nanti didapat hasilnya adalah 0,6. Jadi kita sudah mendapatkan Ki disini, yaitu 0,36. Kita lanjutkan. Dari sini kemudian kita cari P. Karena Ki sudah diketahui, kita ambil rumus dari P plus Ki sama dengan 1. P plus Ki sama dengan 1. P plus 0,6 sama dengan 1. Maka P sama dengan 0,4. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan P sama dengan Ki, yaitu 0,6 sama dengan 0,4. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah T besar T kecil disini, genotip T besar T kecil, maka disini adalah heterozygote. Karena dia heterozygote, maka T besar T kecil itu sama dengan 2P Ki. Maka sama dengan 2 dikalikan P-nya adalah 0,4 dikalikan 0,6. Sehingga hasilnya adalah 0,48. Jadi jawaban yang benar disini adalah yang A, yaitu 0,48. Lanjut ke nomor 33. Produk makanan berikut yang dihasilkan dari proses bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional berarti disini memanfaatkan mikroorganisme. Bioteknologi. Secara konvensional. Maka disini biasanya dalam bioteknologi konvensional pembuatan roti. Karena disini cuma roti yang konvensional, maka salah A. Disini ada tape sama asam suka. Ini konvensional. Minyak goreng tidak. Susu kedelai tidak. Sirup tidak. Keju. Sama yoghurt. Sama kecap. Bagi jawabannya yang D. Disini yang benar adalah hanya tape ketan sama tempe. Oke, roti. Roti itu kadang dia menggunakan pengembang dari sakaromises. Jadi biar rotinya mengembang, dia pakenya sakaromises. Kemudian tape. Tape itu dia pakai jamur atau fungi yang dinamakan dengan sakaromises. Seperti ini saja. Serefi seah. Kemudian untuk kecap. Disini dia pakai aspergillus. Kemudian ada tempe. Itu dia nanti pakenya adalah jamur juga. Pakainya adalah risobus orizai. Oke, jawabannya yang benar adalah nomor 33 adalah D. Kemudian nomor 34. Disini ada suatu mutasi. Kromosom. Macam mutasi yang terjadi adalah. Untuk bisa menjawab ini kita harus bahas satu persatu dulu. Untuk tipe dari yang namanya mutasi kromosom. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan. Ada yang dinamakan dengan D. Delesi. Delesi itu adalah hilang. Penghilangan. Jadi ada beberapa bagian dari kromosom yang hilang. Contohnya, misalnya ada suatu kromosom. A, B, C, D, E. Kemudian terjadi delesi. Delesinya misalnya terputus pada bagian B dan C-nya. Maka dia hanya akan menjadi A, D, E. Karena disini terjadi delesi. Ini namanya delesi. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan duplikasi. Pada proses duplikasi, berarti terjadi duplikasi. Ya, duplikasi. Misalnya, ada suatu kromosom. A, B, C, D, E. Kemudian terjadi duplikasi di bagian B sama C-nya. Nah, maka nanti ketika terjadi duplikasi akan berubah menjadi A, B, C, B, C, D, E. Karena terjadi duplikasi pada bagian B di sini. Namanya duplikasi. Yang ketiga, ada yang dinamakan selain duplikasi, ada yang dinamakan dengan translokasi. Nah, translokasi ini terjadi pada kromosom non-homolog. Jadi, pada kromosom itu ada dua jenis yang dinamakan dengan homolog. Berarti homolog itu, kalau kita gambarkan misalnya ada kromosom A, B, C, D, E. Ada kromosom lagi A, B, C, D, E. Jadi, kedua ini dinamakan dengan homolog karena sama. Sedangkan untuk yang non-homolog, terjadi jika ada dua kromosom yang berbeda. Misalnya ada A, B, C, D, E. Kemudian ada kromosom lagi F, F, G, H, I, G. Maka, dua kromosom ini dinamakan dengan non-homolog. Kalau dilihat pada gambar ini, maka ini adalah non-homolog. Karena di sini A, B, C, D, E, F, di sini W, F, Z, Z. Maka, ini adalah dia non-homolog. Nah, kita kasihkan dulu di sini translokasi. Pada translokasi, terjadi pemindahan. Misalnya ada suatu kromosom A, B, C, D, E. Kemudian ada kromosom lagi F, G, H, I, G. Nah, jika terjadi translokasi, maka misalnya di sini terputus D, E. Kemudian di sini terputus bagian H, I, G. Maka, selanjutnya akan berubah ketika terjadi translokasi, akan berubah menjadi A, B, C, H, I, G. Yang bawah menjadi F, G, D, E. Nah, ini namanya adalah translokasi. Bagian ini diambil dari sini, dari posisi ini. Mungkin-mungkin saja. Yang ini dari sini, kemudian yang D, E itu diambilkan dari sini. Bentuk D, E ini. Namanya translokasi. Jadi dia non-homolog. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan inversi. Inversi itu adalah pembalikan. Jadi kromosomnya terbalik. Nah, inversi sendiri ada dua. Yang pertama ada namanya inversi paracentrik. Inversi paracentrik terjadi jika gambarnya seperti ini. Misalnya ada A, B, C. Kemudian di sini ada lengan kromosom. D, E, F. Ini adalah lengannya. Atau sentromer. Ya. Ya, sentromer namanya. Maka ketika terjadi paracentrik, itu terjadi pembalikan misalnya di bagian E, F-nya. Nah, ini terjadi pembalikan. Sehingga nanti hasil dari proses paracentrik, dia akan menjadi A, B, C. Kemudian di sini masih ada lengannya. F, E. Nah, jadi dia ada proses pembalikan di bagian E, F menjadi F, E. Ini namanya paracentrik. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan inversi paracentrik. Nah, untuk paracentrik ini dia melewati lengan. Misalnya ada A, B, C. Kemudian ada lengan D, E, F. Kemudian terjadi mutasi inversi paracentrik. Di bagian lengan di sini misalnya. B, C, D, E, A. Di sini dia melewati lengannya. Ada lengan di sini. Maka ini dinamakan sebagai paracentrik. Hasilnya, dia akan menjadi A, D, karena terjadi pembalikan, lengan. Kemudian di sini ada C, B. Sebentar. Di sini tidak muat. Kita ulangi lagi. Hasilnya adalah A, D. Kemudian ada lengan. Di sini C, B, terbalik E, F. Nah, jadi di sini bagian ini terbalik. Yang harusnya D di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. C, B-nya juga terjadi pembalikan. Ini dinamakan sebagai inversi paracentrik. Nah, lalu dari soal ini jawaban yang tepat. Karena di sini ada non-homolog. Kemudian lengan dari di sini putus ya. D, E, F pindah ke yang bawah dengan non-homolognya. Maka yang betul adalah translokasi resiprok. Jadi kebanyakan dia ditambahi istilah resiprok. Translokasi yang terjadi pembalikan itu. Itu yang dinamakan dengan jenis-jenis mutasinya. Lanjut ke nomor 35. Jumlah gamet yang dihasilkan oleh individu yang memiliki gen W besar, W kecil, X besar, X kecil, Y besar, Y kecil, Z besar, Y kecil adalah nomor 35. Ini adalah gen yang dihasilkan dari W besar, W kecil, X besar, Y kecil, Z besar, Y kecil, Z besar, Y kecil. Untuk ini ada rumus 2 pangkat N. N ini diambil dari jumlah sifat beda. Karena nomor 35 ini memiliki 4 sifat beda, yaitu kalau di sini kan W besar, W kecil, X besar, X kecil, Z besar, Y kecil, dan Z besar, Z kecil. Maka di sini jumlah sifat bedanya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga rumusnya adalah 2 pangkat 4. Hasilnya adalah ada 16. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, selanjutkan. Misalnya, ada 5 sifat beda. Misalnya, di sini ada sifat A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil, D kecil, ini sudah 4, E besar, E kecil, F besar, F kecil, sampai G besar, G kecil. Maka, di sini 2 pangkat bedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pangkat 7. Sama dengan 2 kali 2, kalikan 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 128 gamit. Jadi, cara menghitungnya seperti itu. Lanjutkan ke nomor 36. Tikus rambut hitam, ekor panjang, H besar, H besar, B besar, B besar. Jadi, di sini kita tulis dulu ada H besar, H besar, B besar, B besar. Disilangkan dengan tikus rambut putih, ekor pendek, H kecil, H kecil, B kecil, B kecil. Pada F2, berapa kemungkinan munculnya tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induknya, induk yang dominan, apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya. berarti ini disilangkan dengan H kecil, H kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Hasilnya, F1-nya adalah H besar, H kecil, B besar, B kecil. Nah, kemudian disilangkan sesamanya. Berarti, H besar, H kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, maaf, kalah. Ini adalah H besar, H kecil, B besar, B kecil. Yang ditanyakan adalah muncul tikus yang mempunyai fenotip sama dengan induknya yang dominan, dominan, berarti yang besar semua. Nah, untuk persilangannya kita pakai cara cepat, jadi tidak pakai kotak 16, kita pakai cara cepat. Caranya adalah ini disilangkan dengan ini, P besar disilangkan dengan P juga. Sehingga nanti di sini H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, dan P besar, P kecil disilangkan dengan P besar, P kecil. Menjadi persilangan monohibrit. Hasilnya di sini ketemu 1 H besar, H besar, 2 H besar, H kecil, dan 1 H kecil, H kecil. Jika tidak paham, di biologi edukasi sudah kami bahas mengenai persilangan cara cepat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Kemudian di sini akan ketemu 1 P besar, P besar, 2 P besar, P kecil, dan 1 P kecil, P kecil. Selanjutnya ini kita silangkan seperti ini. Sehingga dihasilkan 1 koefisiennya itu dikalikan. 1 H besar, H besar, P besar, P besar. Ini sama ini. 2 H besar, H besar, P besar, P kecil, dan 1 lagi sama ini. 1 H besar, H besar, P kecil, P kecil. Ini P kecil ya. Kemudian yang bawahnya kita silangkan juga menjadi 2 H besar, H kecil, P besar, P besar, 4 H besar, H kecil, P besar, P kecil, dan 2 H besar, H kecil, P kecil, P kecil. Satu lagi, yang terakhir, yang paling bawah kita taruh di sini saja. 1 H kecil, H kecil, P besar, P besar, 2 H kecil, H kecil, P besar, P kecil, dan 1 H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Karena yang ditanyakan adalah fenotip, maka sifat yang tampak induk yang dominan, berarti yang nanti akan menghasilkan rambut hitam ekor panjang. Yang ini berarti rambut putih ekor pendek, ini adalah yang resesif, yang ini. Sehingga, kita akan melihat di sini berapa frekuensinya. ini akan dihasilkan hitam panjang, ini juga hitam panjang, ini akan ketemu hitam, P kecil, P kecil berarti pendek, kemudian di sini hitam panjang, karena ada P besar, P besar, hitam panjang, hitam pendek, jumlahnya ini 1, 2, 1, 2, 4, 2, kemudian di sini akan dihasilkan putih panjang, akan dihasilkan putih panjang, 1, 2, kemudian akan dihasilkan 1, putih pendek, perbandingannya berarti hitam pendek, saya taruh di sini, hitam panjang, banding, hitam pendek, banding, putih panjang, banding, putih, pendek, hitam panjang ketemu jumlahnya, jumlahnya, 3, 5, 9, hitam pendek, hitam pendek, kita lihat di sini ketemu 1, dan ada di sini juga, berarti ada 3, putih panjang ketemu ada 2 di sini, 3, dan putih pendek ketemu 9, 9, 3, 1, karena yang ditanyakan adalah yang sama dengan induk yang dominan, maka di sini adalah yang di sini, 9 ini, berarti untuk menghitungnya adalah 9 dibagi 16 kalikan 100%, 16 ini adalah total dari perbandingannya, hasilnya adalah, jadi hasilnya dari sini akan ketemu 56,25%, yang betul adalah D, untuk nomor 36, lanjut berikutnya ke nomor 37, persilakan diagram linaria, berarti kalau linaria ini ada hubungannya sama, persilangan sembuh kemendel yang kriptomeri, fenotip rasio antara ungu putih merah pada F2 adalah, berarti pada kriptomeri ini ada rumus untuk warna ungu, merah, sama putih, jadi akan dihasilkan 3 warna, ungu merah sama putih, rumusnya adalah, untuk warna ungu, itu rumusnya adalah A besar, straight, B besar, nah straight ini, ini bisa diisi A besar bisa, diisi A kecil bisa, untuk warna merah, dia akan memiliki, rumus, A besar, straight, B kecil, B kecil, dan warna putih, dia akan memiliki rumus, A kecil, A kecil, B besar, straight, dan, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, nah ini, rumus ini sangat penting, karena tanpa rumus ini, kalian tidak akan bisa, mengerjakan, yang berkaitan dengan bunga linaria, kriptomeri, nah, kemudian di sini ada persilangan, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan, A besar, A kecil, B besar, B kecil, cara umum, persilangan ini, sudah ada di buku-buku paket, dengan perbandingan, ungu, banding merah, banding putih, itu 9, banding 3, banding 4, silahkan nanti bisa dicek, apakah benar, seperti ini, maka jawaban karena di sini, perbandingannya ungu putih sama merah, ungunya 9, putihnya itu ada 4, kemudian, ungu, apa namanya, merahnya ada 3, jawabannya adalah D, nah, kita cocokkan dulu di sini, menggunakan persilangan seperti pada nomor 36, A besar, A kecil, dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, hasilnya, di sini langsung saja, 1, A besar, A besar, eh, maaf, A, bukan H, 1, A besar, A besar, 2, A besar, A kecil, dan 1, A kecil, A kecil, yang B nya, 1, B besar, B besar, 2, B besar, B kecil, dan 1, B kecil, B kecil, dari kemudian, kita silangkan di sini, akan ketemu, 1, A besar, A besar, B besar, B besar, yang ini dua ya, ketemu, 2, A besar, A besar, B besar, B kecil, dan, 1, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, ini, terus, ini, kemudian berikutnya, akan ketemu yang bawahnya, 2, A besar, A kecil, B besar, B besar, kemudian ketemu, 4, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan, ketemu satu lagi, 2, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, Yang terakhir, yang A kecil, A kecil, 1, A kecil, A kecil, B besar, B besar, 2, A kecil, a kecil, b besar, b kecil dan 1, a kecil, a kecil b kecil, b kecil kemudian dari sini kita masukkan ke rumusnya a dan b ada a besar, b besar, berarti disini ungu disini juga ungu sebanyak 2, ini 1 a besar, a kecil, b kecil, b kecil merah 1 merah disini akan menghasilkan 2 ungu 4 ungu karena ada a besar, b besar ini akan menghasilkan 2 merah karena ada a besar disini akan menghasilkan 1 putih 2 putih 1 putih sehingga perbandingannya kalau dihitung disini ungu banding putih kita sesuaikan banding merah ungu berarti disini 3 5 9 banding putihnya ada 1 3 4 merahnya ada 1 2 3 jawabannya jawabannya adalah yang D 38 usaha manusia menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budaya dari tumbuhan liar telah dilakukan tindakan ini dapat berakibat timbulnya hewan atau tumbuhan yang menyimpang kuncinya disini dari aslinya yang mengarah pada terbentuknya spesies baru perubahan tersebut disebut dengan jawabannya adalah domestifikasi jadi dia mengambil dari hewan liar atau tumbuhan liar kemudian dikembangkan menjadi hewan ternak lanjut ke nomor 39 nah berdasarkan bagian tersebut genotip individu 1 dan 2 ternakan adalah bagian nomor 1 sama 2 selisilah keluarga dari buta warna oke buta warna itu terpaut kromosom sex dimana kalau buta warna itu simbolnya adalah X disini paketnya BW X BW X BW ini adalah wanita buta warna kemudian satu lagi yang buta warna adalah X BW Z ini untuk yang buta warna pada laki-laki nah untuk bisa menjawab soal ini maka kita harus melihat mana yang sudah diketahui dulu pertama laki-laki normal buta warna wanita normal buta warna nah disini adalah laki-laki buta warna berarti X BW Z dari soal ini kita belum tahu wanita yang karier karena disini tidak ada hanya disimpulkan seperti ini normal berarti dia bisa XX atau X BW yaitu yang normal tapi dia karier nah seperti ini jadi ini gabungan maka dari soal ini disini kita tulis dulu XX karena dia perempuan tapi atasnya jangan disini dulu karena semuanya disini normal disini pasti X Z karena pada laki-laki tidak ada yang karier maka karena disini mampu menghasilkan XBW atau disini mampu menghasilkan laki-laki yang buta warna maka otomatis salah satu dari sini dia harus mengalami memiliki membawa gen buta warna kita ambil disini X BW nah sehingga nanti disini akan dihasilkan X BW Z yaitu persilangan antara ini dengan Z menghasilkan ini kalau ini kita isi BW seperti ini maka ini tidak bisa karena harus laki-laki disini ketemunya adalah laki-laki yang ada disini kita beri simbol aja dulu untuk memudahkan disini adalah X Y harus X Y maaf salah maksudnya disini harus X Y maka salah satu dari ibunya disini harus membawa gen normal maka disini kita hapus satu nah ini adalah induknya dari persilangan ini maka nanti akan didapatkan anak yang seperti ini X XBW disilangkan dengan XZ dihasilkan dihasilkan anak X X kita ambil yang ini dulu kemudian yang X yang satunya menyaksikan XZ X XBW dan satunya adalah X XBW Z disini normal perempuannya ini juga normal laki-lakinya ini perempuan karier dan satunya adalah laki-laki buta warna nah sehingga disini adalah X X yang ada disini kita beri dulu X X ini juga X X nah disini kita belum tahu mana yang X X yang ini atau X yang ini kita lihat dulu di persilangan ini dari sini dihasilkan perempuan laki-lakinya disini adalah normal berarti disini adalah X Z kita silangkan dulu karena persilangannya ada disini berarti persilangan yang ini kita tulis dulu X X disini masih kosong karena kita belum tahu apakah yang BW itu masuk yang mana karena yang buta warna ini sudah kita masukkan yang ini kan sudah sama yang ini ini juga sudah X X disilangkan menikah dengan X ini sudah pasti dari persilangan ini dihasilkan anak X Z ini yang sudah pasti X Z kemudian disini kita tulis X X dulu X kemudian ditanyakan adalah yang nomor 2 X Z ini ditanyakan untuk nomor 2 oke nah dari sini kita anggap saja disini akan kita kesulitan karena dari jawaban ini nanti ada dua jawaban yang bisa digunakan anggap C misalnya kita sesuaikan dengan ini bahwa yang X ini adalah normal wanita normal sedangkan yang disini adalah X B Z sehingga yang disini kita persilangkan disini B W nya sehingga hasilnya adalah X Z nah kita hapus dua aja biar enak untuk membuatnya hasil dari jika persilangnya seperti ini akan dihasilkan XX kemudian ketemu X Z yang B W nya X B W X kita taruh di belakang aja B W X X B W dan satu lagi adalah X B W Z Maka jika seperti ini persilangannya akan dihasilkan bahwa nomor satu adalah X X B W antara C dan D kemudian yang nomor dua karena disini sudah ada X Z ini maka disini adalah X B W Z C ini jika persilangannya adalah seperti ini pada yang I ini bagaimana jika seandainya kita balik maka misalnya yang X B W dari persilangan ini karyal sama normal saya taruh disini B W karena normal itu ada dua jenis maka nanti disini didapatkan data X X disilangkan dengan X Z hasilnya adalah X X X Z X X dan X Z semuanya dalam kondisi normal kalau seperti ini persilangannya maka yang benar disini adalah XX kemudian disini adalah ketemunya X Z karena dia normal semua maka bisa juga jawabannya dari soal ini adalah yang B ini jadi yang B itu dari sini jawaban dari B ini kalau yang ini jawaban dari C jadi bisa dua jawaban disini tapi kalau dilihat dari tipe soalnya maka kita buat simple saja bahwa yang disini ini adalah normal XX maka jawabannya adalah yang C maaf jawabannya adalah yang B ini XX X Z jika dia pakenya yang disini adalah maaf jawabannya adalah yang C jika dia pakenya yang normal disini karena disini pasti XXBW kalau disini XX yang normal maka disini pakenya adalah XXBW sehingga jawabannya C jadi kemungkinan dari soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C tapi kalau normalnya disini pakenya adalah yang X B X XXBW pakai yang ini maka disini XX maka jawabannya B seperti itu ada dua jawaban ini intinya seperti itu cara menentukan untuk silsilah buta warna lanjut ke soal terakhir nomor 40 seorang laki-laki memiliki ciri agresif kepala cenderung lebar letak telinga di bawah posisi normal aku di bawah normal laki-laki tersebut mempunyai kelainan dia titik ciri dari ini dimiliki oleh orang yang terkena sindrom Jacob biasanya selain ini kita bahas satu persatu ciri khasnya kalau sindrom Down itu dia memiliki kromosom dengan tipenya untuk sindrom Down adalah 47 plus XX atau XY dimana 47 ini kalau kita jabarkan dia kelebihan satu kromosom normalnya adalah 46 kromosom ini adalah normal pada manusia dimana 46 kromosom ini kalau dijabarkan lagi menjadi 20 atau mungkin gini aja 44 A plus XX atau XY sehingga totalnya 46 atau kalau mau diseranakan lagi menjadi 22 AA plus XX atau XY ini ini adalah untuk normal nah sindrom Down ini dia kelebihan satu kromosom sehingga totalnya menjadi 47 kromosom kalau ini diseranakan menjadi pada sindrom Down ini akan ketemu 45 A plus XX atau XG jadi dia kelebihan satu kromosom autosom ini itu untuk sindrom Down kemudian ada sindrom Edward saya hanya menjelaskan mengenai jumlah kromosom yang kedua ada sindrom Edward yaitu dia juga pada sindrom Edward ini sebetulnya pada sindrom 45 A ini dia akan mengalami trisomy pada kromosom nomor 21 trisomy kromosom nomor 21 ini sindrom untuk sindrom Edward ini juga sama dia 47 maaf ini dimaksudnya 47 koma 47 koma xx atau xz dijabarkan menjadi 45 A plus xx atau xz 45 45 A ini dia mengalami trisomy pada kromosom nomor 18 ini kalau Edward kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan sindrom patau pada sindrom patau ini juga sama dengan rumus 47 koma xx atau xz dimana dia sama 45 A plus xx atau xz 45 A ditambah 2 menjadi 47 nah dia mengalami pada sindrom patau ini mengalami trisomy pada kromosom nomor 13 nah jadi trisomy pada nomor 13 ini kromosom nya maksudnya adalah kromosom nomor 13 yang seperti ini nah kemudian yang ke 4 1 2 3 yang ke 4 ada yang dinamakan dengan sindrom turner pada sindrom turner ini dia memiliki rumus 45 koma xo nah 45 berarti dia kekurangan satu kromosom dimana terjadi kelainan pada kromosom kelamin kalau dijabarkan menjadi 44 a plus x jika totalnya 45 jadi dia kehilangan satu kromosom disini tidak memiliki kromosom maka disimbulkan o ini turner yang kelima ada dinamakan dengan sindrom kliniverter dengan rumus 47 koma xxz jadi pada kliniverter ini kelebihan kromosom kelamin kalau dijabarkan adalah 44 a plus xxz ini kliniverter kemudian yang ke enam ada yang dinamakan dengan sindrom jacob pada sindrom jacob dia memiliki rumus 47 koma xz z dijabarkan menjadi 44 a plus xz z kelebihan dua kromosom dan yang terakhir kita taruh di sini nomor tujuh ada wanita super sindrom wanita super memiliki rumus 47 koma xxx rumus ini akan menjadi 44 a plus xxx jadi itu pembahasan mengenai soal ujian nasional biologi tahun 2018 semoga membantu untuk mempelajari mempersiapkan ujian nasional di tahun 2019 dan ujian sekolah sampai ketemu dengan soal-soal lainnya di biologi edukasi sampai jumpa semoga bermanfaat channel ini sampai jumpa sampai jumpa